Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di video ini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai pengamatan organ pancreas tikus dalam kurung ratus norvegisus menggunakan pewarna hematoksilin eosin. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Liske Lewakabesi. Dan teman-teman saya, Injil Juli, Dwi Mujayana, Olivia Rumpeniak, Sintia Batlayeri, Frisilia Ripka Luhana Pesci, Yulia Margaret Kamomi. Jadi teman-teman, organ yang kami gunakan adalah organ pancreas. Tahap-tahap yang pertama adalah koleksi sampel organ, di mana koleksi sampel organ bertujuan untuk mendapatkan organ yang kita ingin teliti, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembuatan luk parafit guna pewarnaan secara histologi. Tikus kontrol diotanasi menggunakan kolorofo, tikus dinukropsi diambil pancreasnya. Tahap fiksasi Tahap fiksasi bertujuan untuk mempertahankan kondisi jaringan agar tidak mengalami kebesaran, atau tetap berada dalam kondisi awalnya dalam waktu yang lama. Organifisasi pada larutan boing selama 24 jam, kemudian diganti dengan larutan agungol 70% untuk disimpan sampai kompresi sampel jaringan direpukan. Selanjutnya jaringan pancreas, selanjutnya dibotong dengan ukuran 3x3 mm, dan dimasukkan ke dalam kisu kaset, masing-masing diberi label. Saya akan menjelaskan tahapan yang kedua. Tahapan dehidrasi Dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat dalam jaringan. Penarikan air keluar dari sel atau jaringan dilakukan dengan cara merendam jaringan dalam bahan kimia yang berfungsi sebagai dehidrator yang secara progresif konsentrasinya meningkat. Selanjutnya adalah tahap pemrosesan dehidrasi. Yang dimulai dengan Yang pertama, mencuci jaringan dalam kisu kaset di air mengalir selama 60 menit. Selanjutnya, jaringan direndam pada alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, alkohol absolut 1, absolut 2, absolut 3 secara bertahap selama 60 menit. Selanjutnya dilakukan clearing. Clearing dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan silol 1, silol 2, silol 3 secara bertahap selama 20 menit. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap infiltrasi, di mana tahap infiltrasi parafin dan pengoblukan bertujuan untuk memasukkan parafin ke dalam ruang sel sehingga membuat jaringan memiliki konsistensi kuat yang diperlukan untuk pemotongan. Proses infiltrasi parafin diawali dengan mencairkan parafin pada 4 gelas ukur di dalam inkubator dalam suhu 58 derajat sampai 60 derajat selama 24 jam. Jaringan dimasukkan ke dalam parafin cair 1, 2, dan 3 yang ada dalam inkubator selama 1 jam. Proses pengoblukan dilakukan di atas tungku penghangat agar parafin tetap cair selama parafin dari gelas keempat dimasukkan ke dalam cetakan. Jaringan diambil dari parafin cair gelas ketiga dan dimasukkan ke dalam cetakan dengan letak yang sesuai. Setelah itu, blok didinginkan dan disimpan di refrigirata. Tahap embending Tahap embending ini merupakan proses penenangan jaringan ke dalam parafin cair yang dilakukan dengan parafin pad untuk membuat blok parafin sehingga jaringan tersebut mudah dipotong menggunakan mikrotong. Jadi, blok parafin yang berisi potongan jaringan tersebut kemudian akan dilepaskan dari cetakannya dan diberi tegangan. Kemudian, mikrotong dipersiapkan dan blok parafin dipotong dengan ketebalan 5 hingga 6 mikrometer secara serial atau 1 hingga 7 potongan jaringan. Kemudian, hasil dari potongan blok tersebut akan dimasukkan ke dalam water bath yang berisi air dan gelatin yang masing-masing diberi perekat pada gelas objek yang berbeda. Teknik pemotongan Teknik ini terdiri atas dua yaitu potong kasar dengan potong halus. Untuk proses potong kasar atau biasa disimpul dengan trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses mikrometer diatur dengan ketebalan yang cukup tinggi yaitu sekitar 15 hingga 30 mikrometer. Kemudian, potong halus. Potong halus ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pengingatan atau pemotongan. Yang pertama, mikrotong harus seberat mungkin. Yang kedua, meja mikrotong harus stabil. Yang ketiga, pisau harus cocok dengan mikrotong. Yang keempat, posisi pisau harus stabil. Dan yang kelima, mata pisau harus tajang, bersih, dan suhunya harus sesuai dengan blok jaringan yang akan disayat. Tahap pewarnaan Pewarnaan adalah teknik memberikan warna pada komponen seler dengan tujuan membedakan antara sel pada jaringan. Pewarnaan yang sering digunakan yaitu pewarnaan HE yaitu hematoksilin dan eosin. Pewarnaan HE berbagi menjadi dua yaitu hematoksilin dan eosin. Hematoksilin untuk mewarnai intikal menjadi biru, sedangkan eosin untuk mewarnai sitoplasma menjadi merah. Tahap pewarnaan Proses pewarnaan dinanti menggunakan silo 1, 2, dan 3 selama 2 menit. Preparat jaringan dicelukkan di dalam alkohol menurun yaitu alkohol 100%, 90%, 80%, 70% selama 2 menit. Selanjutnya, pewarnaan jaringan direndam dalam pewarna hematoksilin selama 10 menit. Setelah 10 menit dicelukkan ke dalam alkohol bertingkat dari 70%, 80%, 90%, dan 100% selama 5 kali celupan. Preparat jaringan dicelukkan ke dalam silo 1, 2, dan 3 selama 5 menit. Preparat jaringan diberi entelan dan ditutup menggunakan kaca penutup. Lalu diberi label yang berisi keterangan jaringan sesuai dengan perlakuan. Dan kemudian akan dia mati di bawah mikroskop. Teknik fotomikrograf. Yang pertama, siapkan alat atau perangkat yang diperlukan seperti mikroskop cahaya, kamera digital, dan bahan spesifik. Selanjutnya, siapkan preparat yang akan difoto. Yang kedua, letakkan preparat pada mic-objek mikroskop, lalu atur fokus. Gunakan pengatur kasar dan hapus, arahkan pada bagian yang ingin difoto. Biasakan dimulai dari pembesar kecil. Tiga, cari titik fokus mikroskop menggunakan perintuan kertas. Maju mundurkan kertas putih, sampai titik fokus terlihat jelas. Yang keempat, nyalakan kamera set lampu kilat. Atur kamera menjadi fokus. Posisi kamera di atas lensa pada titik fokus. Lima yaitu, atur zoom. Tekan tombol suter pada kamera sampai setengah. Tahan sebentar untuk membiarkan fokus kamera bekerja secara sempurna. Baru tekan foto. Dan akan mendapatkan hasil foto mikrograf dari jaringan organ pankreas pikus sebagai berikut. Sekian video presentasi kami. Semoga video presentasi kami ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!